Gak pake banyak bacot, langsung aja kita masuk film actionnya untuk Baku Hantam. Film diawali dengan memperlihatkan ketua dati di polisi dan dua anak buahnya sedang menyergak markas para perampok di sebuah bangunan kosong. Sampai akhirnya mereka pun mampu melumpuhkan para perampok tersebut. Ketua detektif ini bernama Alex sedangkan dua anak buahnya bernama Thomas dan juga Monica. Setelah menyelesaikan misinya mereka pun langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Keesokan harinya kita diperlihatkan kepada seorang pembunuh bayaran yang bernama Picasso. Saat ini Picasso mendapatkan tugas dari kliennya yaitu untuk menghabisi seorang yang sedang menonton pertarungan bebas. Setelah mendapatkan transferan dari kliennya, Picasso pun segera masuk ke arena tarung bebas itu untuk mencari targetnya. Di sana dia menemui seseorang yang merupakan pemilik acara tersebut lalu menyogok orang itu agar dirinya bisa bertarung dengan sang juara bertahan yang ada. Karena tergiur dengan sokokan itu, akhirnya orang itu pun mengijikan Picasso untuk bertarung melawan sang juara bertahan. Ketika akan memasuki arena pertarungan, Picasso pun menetap tajam seorang wanita kaya yang sedang menonton dirinya. Ternyata Picasso melakukan semua ini untuk mencari perhatian si wanita. Karena si wanita tersebut adalah target dari Picasso. Sebelum memulai pertarungan, Picasso mengingatkan kepada lawannya agar ia tidak mengukul kepalanya jika tidak ingin cedera selamanya. Sampai akhirnya pertarungan itu pun dimulai. Namun, di tengah-tengah pertarungan, lawannya itu pun malah mengukul kepala Picasso. Hal tersebut tentu saja membuat Picasso murka dan langsung membuat lawannya cedera untuk selamanya. Strategi itu ternyata berhasil membuat si wanita bernama Anna ini menjadi terkesima oleh kehebatan dirinya. Bahkan, si wanita sampai mengajak Picasso untuk mampir sebentar ke rumahnya dan mengajak Picasso ke kamarnya untuk melakukan adu mekanik. Namun, ketika mereka sedang pemanasan, tiba-tiba saja Picasso menyuntikkan sebuah cairan yang membuat Anna seketika menjadi lumpuh. Dan Picasso pun menyiksa Anna sampai benar-benar tewas. Setelah semuanya selesai, Picasso pun akhirnya pergi dan dengan mudahnya ia mampu menghabisi semua pengawal Anna yang berada di bawah ruangan. Keesokan harinya, rumah Anna didatangi oleh para polisi yang akan menyelidiki penyebab kematian dari Anna. Di sana juga terlihat Alex juga Thomas yang sedang mengolah TKP atas tewasnya Anna. Saat itu, Alex berasumsi jika semua ini tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa. Dan ketika Alex mengajak ke kamar Anna, Thomas menemukan sebuah lukisan yang ternyata sengaja tinggalkan oleh Picasso. Akhirnya, Alex dan Thomas pun segera mungkin kembali ke kantornya untuk memperiksa lebih lanjut mengenai lukisan tersebut. Saat itu, Alex berhasil menemukan sebuah tanda yang mengarah ke rekan misi Anna, yaitu seorang pria bernama Eric. Menyadari bahwa Eric tergantung selanjutnya, Alex bersama rekannya pun secara langsung mendatangi Eric untuk melindunginya. Namun, sesampainya di sana, mereka tidak diperolehkan masuk oleh para pengawal Eric yang padahal saat itu, Alex sudah menjelaskan jika saat ini, Eric sedang diincar oleh seorang pembunuh bayaran. Tak lama setelah itu, salah satu pengawal yang lain datang dan mengabarkan jika ada yang aneh dengan air mancur di dalam gedung itu. Dan karena hal itulah, kini akhirnya Alex dan rekannya diizinkan untuk masuk. Sesampainya, di ruangan Eric, Alex segera memberitahu bahwa saat ini Eric sedang diincar oleh seorang pembunuh bayaran yang kemungkinan sudah berada di dalam gedung ini. Mengetahui itu, Eric lalu memerintahkan Alex dan semua pengawalnya untuk mencari pembunuh bayaran itu saat ini juga. Namun, dibalik itu, ternyata sekarang Picasso sudah memasuki gedung tersebut menggunakan jalur air dan dengan cepat Picasso menghabisi satu persatu pengawal Eric. Karena hal tersebut, kini Alex pun menjadi tahu keberadaan dari Picasso. Ia berhasil memojokannya namun Picasso bukanlah seorang pembunuh bayaran biasa. Karena ledakan tersebut, Picasso kini berhasil lolos dari Alex dan juga rekan-rekannya. Dan di sana terlihat juga kelompok Alex yang hanya mengalami luka ringan dan berhasil untuk menyelamatkan diri. Picasso, yang baru saja sampai di rumahnya, terlihat sangat marah karena baru pertama kalinya ia harus gagal. Scene pun berpindah kepada ketua polisi yang saat itu menanyakan kepada Alex seperti apakah sosok orang yang telah menyerangnya tadi. Alex pun menjawab jika dilihat dari kemampuannya, orang itu seperti pasukan khusus yang sudah sangat terlatih. Di mana dia mampu mengelabui anak buah Eric hingga mampu menghabisinya. Dan juga dia mampu masuk menggunakan jalur air ke dalam gedung tersebut. Menurutnya, orang biasa jelas tidak mungkin mempunyai keahlian seperti itu. Lalu, Alex juga menjelaskan kalau anak dan juga Eric adalah rekan bisnis yang sudah lama membangun sebuah proyek besar. Mereka juga tidak hanya berdua, melainkan ada seorang lagi yang bernama Marsier yang ikut andil dalam proyek tersebut. Mendengar semua itu, si ketua polisi itu pun langsung merintahkan Alex dan kelompoknya untuk mendatangi rumah Marsier. Sore harinya, Alex dan rekannya mendatangi rumah Marsier dan di sana mereka langsung disambut baik oleh sekretaris dari Marsier. Tak lama kemudian, datanglah Marsier menghampiri Alex dan juga rekannya. Saat Alex berjabat tangan, ia terfokus pada batu cincin yang dipakai oleh Marsier. Marsier pun mengatakan jika batu cincin ini pemberian dari seorang raja dan ia tidak pernah melepaskan batu cincin tersebut. Mereka pun melanjutkan mengobrol di ruangan lain untuk membicarakan kematian anak. Dan saat itu, Alex menanyakan kepada Marsier apakah dirinya kenal dengan orang yang telah menghabisi anak dan juga menyerang Eric. Marsier pun menjawab kalau dirinya tidak mengenalnya sama sekali. Setelah itu, Alex pun pamit untuk pergi dari sana dan di sini Alex terlihat sangat curiga karena Marsier sedikit gugup ketika menjawab pertanyaan dari Alex. Malam harinya, saat Monica sampai di rumahnya, terlihat Picasso yang sudah berada di sana dan sudah siap menghabisi Monica menggunakan cairan yang biasa ia pakai. Beberapa jam kemudian, saat Alex sedang makan malam bersama istrinya, ia mendapat panggilan dari nomor tak dikenal. Ketika diangkat, ternyata itu Picasso yang mengalcap Alex sambil mengiringkan foto Monica yang sudah ia habisi. Ternyata, saat ini Picasso sudah berada di atas gedung dan sudah siap membidik istri Alex dari jarak jauh. Monica berada di atas gedung. Saat itu, Alex merasa sangat terpukul karena istrinya dan juga Monica harus menjadi korban. Ketika istri Alex dikebumikan, terlihat Picasso yang mengawasi Alex dari jauh sambil melukis wajahnya. Setelah pemakaman selesai, Thomas pun memanggil Alex selalu mengatakan kalau ia baru saja mendapat kabar dari dokter yang telah mengotopsi Monica. Ternyata Monica harus tewas akibat disuntik oleh cairan hijau yang sangat berbahaya. Dan, pembuah cairan tersebut hanya ada satu di kota ini dan cairan itu juga bisa digunakan oleh para gangster untuk melumpuhkan lawannya. Keesokan harinya, Alex dan Thomas mendatangi ketua gangster yang ada di kota itu. Sesampainya di sana, Alex langsung menanyakan dari mana mereka mendapatkan cairan tersebut. Awalnya, si ketua gangster ini tidak mau memberitahu Alex. Namun, ketika Thomas mengarahkan laser senjatanya ke arah kepala si ketua, akhirnya ia mau memberitahu alamat si pembuah cairan tersebut kepada Alex. Tanpa menunggu lama, Alex dan Thomas pun segera menyergap tempat pembuatan cairan itu. Lalu, dengan mudahnya, Alex mampu menyiksa si pembuah cairan agar dia mau mengatakan siapa pembunuh bayaran yang sering membeli cairan miliknya di sini. Si pembuah cairan itu bersumpah jika ia tidak mengetahui siapa orang yang dimaksud oleh Alex. Akan tetapi, ia bisa mengecek ulang dari CCTV siapa saja orang yang pernah datang ke tempatnya ini. Ketika dicek dari CCTV, terhadap Picasso yang pernah datang menggunakan sebuah mobil hitam. Alex pun segera menghubungi rekannya agar melacak bakma mobil Picasso yang ia lihat di rekaman CCTV itu. Sampai akhirnya, rekan Alex berhasil melacak bakma Picasso yang saat ini sedang menuju ke sebuah gedung yang ternyata di gedung tersebut hari ini akan diadakan pertemuan penting antara Eric dan juga Mercier. Tanpa menunggu lama, Alex dan Thomas pun segera pergi menuju gedung tersebut. Di tengah perjalanan, Alex juga mengerahkan semua polisi agar segera datang ke gedung itu. Ketika semua polisi sudah berada di gedung tersebut, terlihat Picasso yang telah kabur menggunakan taksi dan menuju ke sebuah stasiun kereta. Saat sedang menunggu kereta api, Picasso dieje tiga pemuda, namun dengan tenangnya ia pun menghabisi ketiga pria tersebut. Setelah itu, ia membuka jendela kereta api karena sekarang ia akan melepaskan rudal tepat ketika Eric dan Mercier akan datang. Setelah berhasil menghabisi Eric dan Mercier, ia mencoba kabur menggunakan mobilnya. Namun, ketika di tengah perjalanan, tiba-tiba Alex menabrak mobilnya ke arah mobil Picasso. Di sana, Picasso berhasil merekan diri ke dalam sebuah gedung kosong sampai akhirnya pertarungan antara mereka berdua pun tak terhindarkan. Di tengah pertarungan, Picasso berhasil mengonjukan Alex, namun untungnya sebagian gedung itu robo hingga membuat Picasso dan Alex menggelantung. Setelah Picasso tewas, Alex pun berhasil diselamatkan oleh Thomas. Dan ketika Alex dan Thomas evakuasi, Thomas mengatakan kalau semua ini sudah berakhir. Namun, berbeda dengan Alex, di sana Alex malah mengatakan kalau semua ini masih belum berakhir. Beberapa hari kemudian, kita dibawa ke sebuah pila di Pulau Bali. Dan, tiba-tiba saja pegawai pila di sana berlarian sambil membawa sebuah ponsel bosnya karena ada panggilan masuk yang ternyata bos mereka itu adalah Mercier yang sampai sekarang ternyata masih hidup. Dan, orang yang menghubungi Mercier ini adalah Alex. Di sana, Alex mengatakan kalau dirinya sudah meminta bantuan polisi yang ada di Indonesia untuk menangkap Mercier. Ia juga sudah mengetahui jika Picasso adalah orang suruhan Mercier untuk menghabisi Eric dan juga Ana karena sengketa bisnis. Ketika Picasso menghancurkan gedung sebelumnya, Alex sudah mengetahui jika yang datang bukanlah Mercier karena tidak memakai cincin yang biasa ia pakai. Mendengar hal tersebut, Mercier pun lantas panik dan menyadari kesalahannya. Lalu, tak lama kemudian datanglah para polisi Indonesia yang sering langsung menangkap Mercier yang juga membawa banyak alkohol sehingga ia akan semakin memberatkan hukumannya. Di akhir film, kita diperlihatkan kepada Alex yang terlihat sangat puas karena sekarang misinya benar-benar sudah selesai. Tidak! 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 Tidak!